Pak Dujar berhasil merepas Biosaka yang homogen ya. Terus gimana rasanya? Rasanya gimana, Dan? Ya seneng lah, rasanya juga beda ini. Itu udah mulai ke atas juga. Keluar-keluar seperti apa? Homogen lah, coeran. Ada ukurannya juga yang ada oleh TDS. Ini saya betul-betul menghayati terapet jalan. Kira-kira homogen gak ini Pak Dirjen? Ya homogen lah. Pertama kan harus hati dulu. Kita buka hatinya. Sabar, tamponin dengan rumput. Bahwa ini ada manfaat. Terus gimana lagi? Triknya gimana bila homogen? Yang jelas ini kan daunnya dari 5 jenis. Rumput apapun. Yang gak boleh rumput misalnya daun telinga, daun pintu jangan, keras. Atau daun yang berduri jangan, sakit. Jadi rumput apa saja, mau ilalang, teki, daun pekaya, daun maga, daun pisang, di rebus terus. Nah begitu. Tangan kiri berhenti, diam. Tangan kanan yang rebusin terus. Kalau ada kumpalan, geser ke sini. Ciri-ciri homogen gimana Pak Dirjen? Ciri-ciri homogen sebenarnya ada hitungannya. Pakai ilmu itu alatnya Pak Prok-Prok. Buat manurung Pak Prok, tolong diukur TDS-nya. TDS itu total disolvent solid. Tingkat padatan dalam larutan. Kalau semakin tinggi, padatannya semakin bagus, dibandingkan before after. Sebelum diremes, air berapa TDS-nya? TDS-nya 20 tadi. Ini berapa? Tadi berarti sama, 120. Sekarang sudah berapa? Sudah langsung naik 25. Sudah naik 25. Selisih ini. Nanti selisihnya saja, datanya itu jadi dengan alat. Tapi yang sudah biasa ngeremet begini, sistemnya pakai manual saja. Apakah sudah homogen itu? Ini harus benar ya? Kalau homogen itu artinya sudah koheren. Sudah menyatu. Oh, heren itu gimana? Nah, koheren itu ada ukurannya sih sebenarnya. Jadi, intinya sebenarnya ada interaksi antara tangan atau tubuh kita dengan tanaman. Tanaman itu juga makhluk hidup. Nah, ukurannya begitu. Nanti kalau sudah koheren itu harmoni. Harmoni apa? Oh, mungkin salah satu. Oh, mungkin apa? Diukur kalau pakai alat tadi, TDS-nya terlebih tinggi. Sebelum dilakukan ramuan, diukur TDS-nya. Pakai alat itu. TDS. Di Google ada, harganya ada. Mau yang murah ada, yang mahal ada. Kemudian diremet, bikin ramuan. Biasanya lebih tinggi bisa sampai 500. Kenaikan berapa? Kenaikannya, deltanya. 400 boleh, 200 minimal. Kalau sampai 500 itu disimpan sampai 5 tahun kuat. Kalau 200 ya mungkin belum sampai ke situ. Jadi rumputnya pun harus yang sehat, rumah, dan lain sebagainya. Sehingga menghasilkan ini. Akhirnya ancur, gak banyak. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gini jadi ramah terus. Gini jadi ramah terus. Sudah ada. Rasanya gimana ini? Ini udah agak larut. Di tangan ya, kerasa lah gitu. Nanti sampai kayak semacam ini, sampai keluar apa yang ada diisi daun itu. Jadi seperti terdami warna larutan. Rasanya gimana itu, Udang? Rasanya gimana? Itu saya pernah diuji. Tolong dihitung berapa kali mencetnya gini. Sama Pak Menteri, berapa kali coba? Ditahannya Pak Menteri. Ya kalau 15 menit, 20 menit. Sekali gini, satu. Belum banyak yang kecece. Jadi satu menit bisa 60 kali. Bisa pakai ukuran, Naitu. Relatif tergantung. Ini kan interaksi antara orang dan bahannya. Nah, di situ beda-beda kondisi orang. Jadi dengan bahan baku yang sama, orang yang beda bisa beda. Tapi rata-rata sekarang udah bagus lah. Sudah banyak yang lulus. Nah, kalau belum lulus, jangan disebut sebagai biosaka. Yang sudah homogen, harmoni, yang nggak poheren. Itulah yang baru disebut biosaka. Kendala-kendalanya setelah dapur? Sebenarnya ada juga kendala yang teknik menyemprot pun juga. Kalau nggak pas kan nggak ada dampak. Terus kualitas larutan ini juga ada dampak. Kemudian kondisi lahan. Kalau sudah banyak bahan-bahan ini juga terlalu agak berat. Jadi bervariasi tergantung kondisi lahan dan kesukuran tanaman yang ada itu. Setelah di ujin dan paling bagus berdampak ke tanaman abandan? Banyak. Untuk jagung, dampaknya luar biasa. Ciri-ciri dampak bagus dikerobohkan kemarin. Jagung itu batangnya gede-gede. Daunnya lebar-lebar, batangnya ya gede lah, isinya penuh. Jadi produktivitas naik. Tanah biasa dicek. Jadi tanah sebelum biosaka atau yang biosaka dengan yang biosaka. Biasanya tanah yang tidak di biosaka itu kalau tanah kena kering, meretek duluan. Merkah. Kalau pakai biosaka, insya Allah relatif lembab. Terus. Itu terkait kesukuran. Ya kita pantul lah ini semua informasi dan saya silakan. Yang ada di Youtube itu, di Metsos. Silakan praktek kayak gini, belajar. Gak apa-apa. Ya nanti sebenarnya kuncinya dihumukin itu. Tapi kalau mestinya kalau praktek bareng-bareng gini, nanti bisa dicek yang sudah lulus kayak apa, kriteria rumput yang kayak apa, ada. Jadi hati-hati memilih rumput yang sehat. Itu ada ciri-cirinya. Kucurnya, kembangnya, yang seger, tidak ada hama, utuh, gak ada penyakit. Artinya tanam rumput itu bagus untuk disemprot ke tanaman seperti ini. Ini yakin hobogen dan rasanya gimana ini bisa diceritakan ini. Bisa diceritakan, rasanya gimana saat meremas ini? Gimana ya? Ini kerjaan petani yang jelas gratis, gak bisa pakai mesin, harus pakai tangan. Gitu. Gak boleh berhenti. Gitu, apalagi. Ya harapannya kepada para petani yang belum percaya, biasa akan dan. Yang belum percaya, lebih baik praktek aja, coba dulu. Dan praktek itu Pak Ansar aja, baru 2019 sampai sekarang, baru bisa praktek semua. Jadi kalau sekali praktek, juga belum. Kalau belum bisa, ulangi lagi. Ulangi lagi sampai bisa. Jadi beda ya, sama-sama rumput, sama air, larutan, tapi yang sudah omokin atau belum itu beda. Ya. Selesai lagi. Kualitasnya beda. Biasanya tidak ngegas kalau ditutup. Ya. Satu tidak ngegas, dua tidak. Tidak banyak kumpalan putiran. Kemudian, gak berubah warna. Tahan, disimpan juga tetap. Ada endapan sedikit, gak apa-apa di bawah. Tapi warna relatif stabil. Dan begitu, tidak ngegas kalau disimpan. Dan kalau diperaktekan ada dampak. Jadi, kalau ini disemprot ke daun juga, dampaknya itu sudah dalam waktu sehari-hari, sudah ada perubahan itu. Diamati, berada perubahan di tanaman itu. Ini yang luar biasa. Makanya saya bilang tadi, dengan adanya Biosaka, saya yakin ini solusi untuk mengembalikan bahwa tanah Nusantara adalah land of harmony. Kenapa? Jadi saya bilang larutannya ini harmoni, sehingga mempunyai dampak ke tanaman, sehingga tanah-tanah, tanaman yang ada di tanah Nusantara menjadi harmoni. Kalau sudah harmoni, hasilnya apa? Bagus untuk kesehatan. Nah, tadi Pak Apo juga cerita. Harap kesehatan. Bahkan kita sedang menguji juga kandungan ini. Katanya beberapa yang sudah praktek, pokoknya berasnya lebih enak, jagungnya lebih manis. Tapi ini sudah betul-betul Pak Menteri, harus merah cepat. Pokoknya hal-hal positif, temuan-hal positif harus dikerangkan. Saya ingin banyak temuan positif nih. Pertama, ya kan? Biosaka ini. Temuan berikutnya apa? IP400. Seumur-umur belum pernah ada itu IP400. Sekarang sudah mengenalkan petani 150 ribu hektare, nanam padi setahun kali tanam, pati kali panen P400. Kecuali ini, kawan saya ini di Wono Kiri, baru 170. Kenapa dikiranya baru kecil? Luar biasa ini. Lepat ya. Sore gini kita masih remes Biosaka. Demi petani kita yang luar biasa, karena suasana beras. Spekliknya apa dong Pak Dirjen buat Biosaka? Cari rumput sendiri, meremas sendiri. Kalau bisa bikin sendiri, kenapa mesti beli? Konsumsi pangan lokal. Cintai produksi dalam negeri, IPA Republik Indonesia. Ini sebenarnya ada alasan saya kenapa cintai pangan lokal. Itu ada filsafatnya, ada ilmunya. Karena tanah Nusantara itu land of harmony. Yang selama ini tanahnya tandus, sel-sel akarnya lemah, atau oon, diposter dengan Biosaka, maka bangkit sehingga dia bisa mencari makan dengan baik. Maka tanahnya akan menjadi land of harmony. Apapun yang ditanam-ditanan Nusantara akan menghasilkan pangan yang bagus untuk kesehatan. Sehingga visi yang kedua, filsafatnya adalah Indonesia Lumbung Pangan Dunia 2045. Indonesia Lumbung Pangan Dunia 2045. Kenapa? Karena seluruh penduduk dunia butuh sehat. Untuk yang sehat, perlu makanan yang baik. Untuk makan yang baik, hanya ada di tanah Nusantara. Luar biasa. Kita buktikan bareng-bareng, dengan semangat optimis, sesuai arahan Pak Menteri ini. Harus berinovasi terus. Hari esok harus lebih baik. Harus inspiratif. Tidak boleh linear business as usual. Seluruh petani, seluruh pengilu, termasuk saya. Wih, pada mocor-mocor dikit. Kalau 1,5 liter ini bisa untuk 1 hektare, 1 musim. Caranya gimana sekali aplikasi semprot, umur 7-10 hari, sekitar maksimal 4, thank you. Jadi, Piyo Saka, Warnakiri, Pertanian, Warnakiri, Warnakiri. Terima kasih.